Halo, jumpa lagi di channelnya Ilanur Sika Pada video kali ini, aku mau memperkenalkan aneka cemilan yang diproduksi oleh Ilanur Sika ya Siapa tau, video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari ide untuk berjualan suatu makanan ringan yang mudah dijangkau bahan-bahannya Dan ini tuh banyak banget yang suka ya Jadi, tonton terus videonya sampai habis Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe juga ya Channelnya Aktifkan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Nah ini dia untuk variannya Ada lumpia gulung yang saya potong-potong serong seperti ini Kemudian saya taburi dengan bumbu serbuk yang sudah jadi ya Seperti bumbu balado, bumbu sapi ayam panggang, bumbu ayam bawang Ini saya gunakan bumbunya itu dari mereknya Ultra Aroma ya Rasa balado Nah selanjutnya itu ada basreng Nah ini dia basreng yang lagi viral Enak banget nih Makanan yang satu ini tuh cocok banget Dijadikan saat ngemil bersama keluarga maupun saat nonton TV, santai ataupun kemana-mana itu enak banget Dan wanginya itu wangi ciri khas banget Itu ada pedas dengan aroma daun jeruk ya Jadi ini tuh rasanya pokoknya mantep banget Udah gitu harganya juga ekonomis Ini dihargakan seharga Rp 8.000 saja satu kemasan ini Lalu ini ada basreng versi originalnya Yaitu cuma dikasih irisan daun jeruk dan juga minyak bawang ya Oke Oh iya buat temen-temen yang mau order juga Buat cemilan aneka cemilan yang diproduksi oleh Dapur Ila Kalian bisa order aja Pia Sopi Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya temen-temen Jadi kalian bisa langsung di klik aja Untuk mencoba makanan yang sudah diproduksi oleh Dapur Ila Nah selanjutnya itu Disini ada cemilan lainnya Yaitu seblak ya Siapa sih yang gak tau seblak Nah disini saya juga memproduksi seblak kering Ini saya gunakan kerupuk yang bulat Yang pinggirannya itu warna-warni Ini enak banget saya rekomendasikan Selain pedas juga wangi Dari kencur dan juga daun jeruk itu membuat Selera makan kita Selera makan seblak kita tuh jadi semakin semangat ya Jadi silahkan dicoba juga untuk seblaknya juga Nah untuk varian seblak lainnya Ini ada juga seblak kerupuk kering Ini bentuknya dari bunga ros ya seperti ini Sama aja sih untuk rasanya Cuma beda dari bentuknya saja ya Ini bisa tergantung selera Jadi mau yang bulat-bulat tadi Atau yang bentuk bunga ini Next selanjutnya ada Yang namanya kirca Kiripik kaca Nah untuk kirca ini ini berbahannya Nggak dari tepung tapioca ya Tapi dari kulit lumpia Nah buat teman-teman yang penasaran Untuk kirca atau keripik kaca dari kulit lumpia Boleh langsung di order aja Di sopinya ilah nusika Atau upistarecipe Dan link deskripsinya sudah saya cantumkan Di bawah sini ya di deskripsi Tinggal di klik aja Silahkan aja buat kalian yang mau mencoba Aneka seblak Basreng maupun kirca Kiripik kacanya boleh banget ya bun ya Ini untuk versi ladanya Dan ada juga yang versi original Nah ini dia versi originalnya Ini cuma ditaburi Ngirisan daun jeruk Dan juga minyak bawang Pokoknya untuk rasanya itu Nggak kalah menariknya Dan untuk yang sudah mencoba Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati